Oke baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati yang narasumber kita dan selalu hadirin pada kelas konservasi Mengapa merayakan hari besar konservasi yang diadakan forum harimau kita Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas kelimpahan Kelimpahannya di mana kita dapat melaksanakan kelas konservasi pada sore ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita memulai kelas konservasi ini Baiklah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Injinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai moderator di kelas konservasi ini Nama saya Pak Arudin Saya kebetulan aktif di Tiga Rahat Bengkulu Dan juga kebetulan saya masih bergelu di dunia mahasiswa cinta alam Di Bengkulu khususnya Nah tidak lupa juga kita dihadiri oleh dua narasumber kita yang sangat cantik-cantik ini Yang pertama itu ada Kak Yayu Kak Yayu ini adalah lulusan Institut Pertanian Bogor IPB Akuntas Ekologi Manusia Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Selain belajar ilmu sosial Juga belajar tentang konservasi dan ekowisata Kak Yayu ini Sejak 2013 Sudah tertarik dengan dunia konservasi, edukasi, dan sosial Pernah bekerja di Rimbawan Muda Indonesia WCS Dan ini bekerja sebagai komunikasi dan informasi officer di forum harimau kita Sejak tahun 2018 Kak Yayu bisa diaktifin suaranya Boleh sampai kawan-kawan dulu Halo selamat sore semuanya Terus yang kedua Juga ada Kak Rehma Wijaya Atau akrabisapa Kak Rehma Adalah seorang praktisi komunikasi lulusan Universitas Katolik Parayangan jurusan hubungan internasional Bekerja di organisasi non-profit sejak 2015 Dengan kestaraan gender dan hak asasi manusia Pengalaman menunggukan minatnya pada inteks yonalitas antara persoalan perempuan dan lingkungan Wah ini Kak Rehma Sejak saat ini bekerja sebagai bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan Kak Rehma sudah masuk ya Sudah Halo Fakar Halo Kak Rehma Halo teman-teman semuanya Selamat sore Selamat sore juga Yayu Ya untuk kawan-kawan Juga sebelum kita memulai kelas konservasi Mungkin kawan-kawan jangan lupa untuk isi absensinya dulu Yang belum isi absensi dimohon untuk kawan-kawan silahkan isi absensi terlebih dahulu ya Gimana nih kabar Kak Yayu sama Kak Rema Baik kah Kak Yayu Ya baik Fakar gimana kabarnya Semoga bisa Alhamdulillah baik Baik-baik Alhamdulillah Gimana seharian ini aktivitas pertengahan kita di sore hari ya Sekali lagi kawan-kawan semua untuk silahkan mengisi absensi Wah ini sudah mulai berguyur ya Untuk Peserta kelas konservasi kita Oke Kak Kayaknya Mengingat waktu kita mulai kan Sudah kendor Hampir 13 menitan ya Sekarang kita mulai jam 3 tadi Di Di kelas konservasi ini Kita bisa lah berbagi pengalaman Cerita Terus Gagasan-gagasan tentang hari-hari besar konservasi kan Kenapa hari-hari besar konservasi ini Harus dirayakan kan Kak Nah untuk di awal ini Mungkin Kita bakal sharing pengalaman Dari Kak Yayu maupun Kak Rema Dalam Partisipasi Hari besar Seperti apa aja kegiatan yang sering Kak Yayu lakukan Ataupun Kak Rema Mungkin Dimulai dari Kak Yayu dulu Dipersilakan Kak Berbagi pengalamannya dulu Makasih Fakar Kelas konservasi kali ini kayak yang sedikit berbeda ya Dengan kelas-kelas sebelumnya Dimana biasanya kita ada slide presentasi gitu Kalau sekarang kita lebih banyak ngobrol Terus kita cerita apa yang sudah kita lakukan Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah beberapa kali mengikuti kelas konservasi Kenapa nggak ada paparannya gitu Sebenarnya aku ada beberapa slide yang mungkin tadi sudah ditampilkan di awal ya Sebelum kita sesi diskusi ini Yaitu adalah beberapa kegiatan tentang Global Tiger Day Yang mana memang Seolah-olah seperti kayak yang mandat forum harimau kita untuk melakukan kegiatan ini di setiap tahunnya Nah biasanya kita lakukan di tanggal 29 Juli Dan itu setiap tahun kita melakukannya dari tahun 2011 Di Indonesia sendiri dilakukan dari tahun 2011 Hingga kini terus-terusan dilakukan setiap tahunnya Biasanya dilakukan di seluruh Pulau Sumatera Dengan bantuan teman-teman Tiger Heart juga Teman-teman Tiger Heart ada di seluruh Pulau Sumatera Mungkin kecuali di Kepulauan Riau yang nggak ada harimau Mungkin itu dulu ya sebagai pembuka Dari Karema ini kayaknya lebih seru Karena kegiatannya lebih banyak, lebih general Nggak hanya di konservasi harimau aja Oke, terima kasih Yayu dan Pakar Terima kasih buat teman-teman FHK untuk kesempatannya sharing-sharing Mungkin ini jadi pembuka aja gitu Yayu tadi udah mention juga bahwa Untuk kegiatan Global Tiger Day itu kan sudah dilakukan setiap tahun Dan juga digawangi oleh teman-teman FHK Dan bukan cuma teman-teman FHK aja sih Ada jaringan volunteer Tiger Heart Kemudian juga kerjasama dengan network-network Yang ada di networknya FHK gitu Mungkin aku akan nambahin sedikit terkait sama Global Tiger Day Sedikit ada paparan Tapi nggak akan kayak presentasi banget gitu Cuma kalau kita ngomongin hari-hari penting konservasi gitu Biasanya ketika kita merayakan sesuatu Itu yang sudah dilakukan itu komponen itu ada tiga ya Satu, ngomongin event gitu Nanti mungkin Yayu bisa nambahin lagi terkait sama penyelenggaraan event seperti apa Kemudian yang kedua tuh Kita juga kerjasama sama media gitu Apakah itu ngundang media di acara Kerjasama sama media Maupun mengajak media untuk kunjungan lapangan Terus yang ketiga Ini biasanya kita melakukan kamarnya sosial media juga Nah ini saya ngomongin soal Global Tiger Day Dalam konteks waktu itu Saya sempat bantuin Waktu saya masih bekerja di WCS gitu Saya membantu Bareng-bareng sama FHK juga gitu Dan teman-teman yang lainnya Membantu untuk penyelenggaraan Global Tiger Day Jadi kalau nggak salah kan Global Tiger Day itu mulai ada tuh 2010-2011 ya Yuk kalau nggak salah Nah aku mulai staff bantuin waktu itu 2015 sih Mungkin nanti event sama media Yayu bisa ngomong lebih jauh Tapi saya mau share dikit terkait sama sosial media Apa sih yang dilakuin gitu ketika kita ngomongin Global Tiger Day di sosial media Waktu itu kami start di 2015 coba untuk kerjasama sama volunteer Kita kerja secara sukarela gitu Sama salah satu seniman ampas kopi Dia ngelukis pakai ampas kopi gitu Namanya Ad Coffee Topia Waktu itu memang tujuannya ingin supaya si isu Apa sih harimau ini nggak cuma rame di orang-orang yang kerja di konservasi Maupun orang-orang mungkin yang punya background ilmu biologi Atau misalnya ilmu alam lainnya gitu Kita pengen supaya bisa lebih luas Jadi waktu itu kepikirannya Kita deh coba kolaborasi sama Coffee Topia ini Teman-teman bisa lihat nih ada lukisan di sebelah kanan atas Itu salah satu lukisan yang dikerjakan oleh Coffee Topia ini Kemudian kita nggak cuma berhenti sampai bikin gambarnya aja gitu Tapi dia juga masukin itu ke sosial medianya Karena followernya udah lumayan banyak Nah di 2015 kita baru nyoba aja sih kayak gitu Nah 2019 karena waktu itu sempat kerjasama juga sama Disney gitu Kita coba akses beberapa apa ya self atau artis gitu Yang mereka punya kerjasama Waktu itu kita coba kerjasama Daniel Mananta dan juga Farhan Kebetulan gambarnya aku belum nemu lagi sih tadi coba nyari gitu Tapi waktu itu kita coba untuk Kamainya sosial media sama mereka juga Nah untuk kegiatan lain gitu Kaitannya sama hari konservasi Hari penting konservasi itu Nggak cuma bisa menyelenggarakan event doang Tapi kita juga kerjasama sama media Seperti yang tadi saya mention gitu di awal Jadi waktu itu kami memang bekerja Waktu itu WCS bekerjasama sama Taman Nasional Y Kambas Untuk mengundang media-media baik di tingkat lokal maupun nasional Untuk meliput tentang Ada dua hal yang waktu itu kita minta untuk diliput Yaitu interaksi manusia dan gajah Serta wisata alamnya di sana seperti apa Nah ini bisa dilihat di layar teman-teman Di slide yang di sebelah kiri atas Itu salah satu hasilnya gitu Kita dapat pemberitaan di Waktu itu masih ada majalah Tempo ya Sekarang udah nggak ada sama Ada beberapa yang lain sih Tapi ini contoh aja gitu Dan juga coverage di sebelah kiri bawah itu di Kompas TV Nah ini waktu itu kita juga kurasi Kira-kira media mana sih yang cocok Yang bisa kita ajak kerjasama Yang bisa kita undang Dan juga kurang lebih waktu itu Kita undang sekitar 15 sampai 20 media Baik lokal maupun nasional Nah selain ini sebenarnya ada beberapa Lagi mungkin kita bisa ngobrol ya selanjutnya Kaitannya tidak langsung dengan Mungkin tidak langsung dengan hari konservasi gitu Tapi hari-hari besar lain yang Mungkin kita bisa belajar juga gitu Misalnya di isu perempuan atau yang lainnya gitu Bagaimana kemudian bisa kita kaitkan Dan kita bisa belajar apa dari situ Kurang lebih sih untuk pembukanya itu dulu kali ya Terima kasih Wah luar biasa Jadi secara pengalaman Kak Rema dan Kak Yayo ini aktif di Global 3D juga ya Setiap event tahunan Terus di bulan ini kan juga Kak Kita kan merasakan kemerdekaan yang sangat luar biasa kan Dimana 78 tahun Indonesia ini Dan menurut Fakar di Agustus ini adalah bulannya lingkungan juga Kak Karena dari awal Dari tanggal 29 kemarin kan kita ngadain GTD Dan sampai tanggal 31 ini HKN ya HKN ya Nah kan udah beberapa isu-isu lingkungan termasuk gajah juga Terus hari orang hutan juga Di perayaan bulan Agustus ini juga Pemberdekaan lingkungan juga sih sebenarnya Lanjut lagi Jadi menurut Kak Yayo dan Kak Rema Terkait hari-hari besar ini Mengapa sih hari-hari besar itu harus kita rayakan gitu Menurut Kak Yayo Hari-hari besar itu kenapa sih harus kita rayakan Kayaknya kita harus flashback sedikit ya Tentang sejarah terjadinya hari-hari besar konservasi gitu Mungkin Fakar tadi mention Kalau di bulan Juli, Agustus, September ini adalah bulan-bulannya konservasi Dari Tiger Day tanggal 29 Juli Hari hutan Indonesia tanggal 7 Agustus Hari gajah tanggal 12 Agustus Orang hutan tanggal 9 Agustus Badak 22 dan lain sebagainya Nah sebenarnya hari konservasi ini Biasanya beberapa Itu dicetuskan dalam momentum-momentum pertemuan internasional Antara perwakilan negara Yang dilakukan karena Atau dilakukan karena ada dorongan nih Dari masyarakat sipil gitu Terhadap respon-respon yang terjadi gitu Nah Sebenarnya kalau kita kulik satu persatu nih Momentum diadakannya perayaan Hari-hari besar ini Aduh unik-unik nih Selain memang meng-highlight isu apa yang sedang terjadi Misalnya di Global Tiger Day itu kita Karena ada pertemuan kita membahas Ternyata penurunan populasi harimau ini sudah sangat mengkhawatirkan Kemudian Oke kita Bikinlah Melakukan sesuatu untuk Mengembalikan lagi Si populasi harimau ini gitu Nah Kemudian ada lagi Kayak misalnya Hari hutan setauku Mungkin Kak Rema bisa koreksi ya Tentang hari hutan ini Kayak setauku hari hutan ini justru dicetuskan oleh Individu-individu atau kelompok-kelompok yang memang peduli terhadap Terhadap hutan yang ada di Indonesia gitu Bahwa hutan itu berperan penting Dan ini belum secara khusus untuk Momentum ini kita rayakan bersama Momentum ini kita berkolaborasi bersama Untuk mengingat bahwa penting loh hutan ini Kayak gitu Nah Selain itu Mengapa merayakan hari-hari besar konservasi Sebenarnya Misalnya kita persingkat kayak gini sih Kenapa kita merayakan? Karena tadi ada kasus Ada hal yang ingin kita capai Kalau di harimau sendiri ingin Menjadikan harimau dua kali lipat populasinya gitu Katakanlah Kemudian kita Melakukan awareness Berupa Global Tiger Day ini Karena kita ingin Menarik atensi publik Menarik atensi banyak orang Untuk sama-sama peduli terhadap konservasi harimau Karena kita tahu Meskipun harimau ini adalah Satwa karismatik Ternyata tidak banyak juga yang bekerja untuk Konservasi harimau Dan kita juga tidak bisa Menyelamatkan harimau itu sendiri Dan kita membutuhkan Atensi publik Untuk misalnya Tidak membeli barang-barang yang Dari Dari satualia Dari harimau gitu khususnya Untuk memantau perdagangan Harimau di sosial media gitu misalnya Dan itu kan perlu dilakukan oleh banyak orang Harus banyak orang yang Masif untuk Memang aware terhadap hal itu Sehingga kita bisa Mencapai tujuan kita bersama Mungkin itu sih Dari aku Mungkin Kak Rema bisa nambahin juga ya Oke Sebenarnya nambahin dari Yayu gitu Memang kalau kita ngomongin Hari-hari penting Baik itu hari konservasi Bahkan atau Sebenarnya kan ada hari-hari Apa ya Hari-hari internasional lain gitu Itu memang selalu berangkatnya dari Ada keresahan di masyarakat Ya kayak tadi Kayak misalnya nih Di 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 Hari bumi kan Selalu diperingati 22 April Itu awalnya Ya karena Sempat ada Apa Ada satu sungai yang tercemar limbah gitu Terus masyarakat Amerika sadar kayak Oh ternyata Kita tuh Sebergantung itu sama Alam gitu Makanya muncullah si Earth Day ini setiap tanggal 22 April gitu Tapi lebih dari itu Kalau saya pribadi sih ngeliatnya Kalau hari peringatan konservasi ini Mungkin agak sedikit filosofis gitu ya Tapi memang jadi satu Kenapa harus di Apa ya Harus dirayakan Karena memang jadi satu momen untuk refleksi gitu Untuk refleksi yang mana Akhirnya Satu refleksi dari sisi internal gitu Kita-kita yang ngerjain Isu-isu lingkungan Dan akhirnya kita bisa Dari hasil refleksi itu Kita bisa kasih Apa ya Kasih insight Dan juga kasih awareness gitu Ke masyarakat luar Untuk sama-sama juga peduli sama isu ini Jadi Memang untuk Meningkatkan awareness Untuk selebrasi Dan juga Pada akhirnya bisa digunakan juga Untuk Menggalang dukungan Serta juga untuk fundraising gitu Itu sih Kalau saya melihatnya Aku mau sedikit Menambahkan boleh gak? Boleh, boleh, boleh Jadi ngomong-ngomong tentang refleksi Aku jadi Teringat ya Kita Apakah Hari-hari konservasi ini Perlu kita rayakan Atau kita peringati Karena kan sebenarnya Kalau dilihat dari beberapa sejarah Tercetusnya hari konservasi Kan berasal dari keresahan Yang sudah kita bahas Sebelumnya gitu Nah apakah kita akan merayakan keresahan itu Atau kita akan memperingati Hari-hari konservasi Itu sih mungkin yang Perlu kita Arrange lagi gitu Oke Wah sudah mulai sangat menarik Jadi memang ya Untuk Mengapa harus Hari-hari Besar konservasi itu Dilakukan itu Agar kita flashback Mengingat kejadian-kejadian Yang bisa Merugikan Ataupun Menghilangkan Habitat-habitat Flora maupun fauna Yang ada di Hutan Jadi Dari Hari-hari besar ini Perkiraan Kak Yayu dan Kak Rema Kelompok-kelompok apa ini Yang kira-kira Menjadi target Dari perayaan Perayaan Hari-hari konservasi ini Mungkin kan sering Bergabung Sama teman-teman juga kan Di lapangan Ataupun Secara teknis di lapangan Ketemu kawan-kawan Dari kelompok apa Kayak gitu Mungkin bisa berbagi Juga lagi tuh Mungkin dari Kak Yayu dulu Atau Kak Rema Boleh Aku dulu kali ya Karena mungkin Aku akan ngasih Yang agak general Jadi sebenarnya kan Kalau kita ngomongin Hari Peringatan Atau perayaan Yang tadi Yayu sampaikan Itu kan Kita ngomongin soal Kampanye Atau penyadar tahuan Ke publik gitu Nah ketika kita ngomongin Kampanye Itu biasanya Ada target-target gitu Sebenarnya siapa sih yang mau kita sasar Dan kita pengen mereka ngapain gitu Kalau secara umum Sebenarnya Saya sih ngeliatnya ada tiga Yang mau disasar gitu Satu Kalau misalnya memang kita punya target yang spesifik Perubahan perilaku Misalnya memang Mau nyasar Entah anak-anak Atau Oh sorry Entah anak-anak Atau Anak sekolah Atau mahasiswa gitu Untuk melakukan sesuatu Misalnya tempatnya spesifik Misalnya di level Tapak Kita pengen supaya Pemburu Harimau Lebih Apa ya Mereka sadar dan kemudian tidak lagi memburu Nah itu kan udah spesifik banget ya Dan Apa Orang-orangnya mungkin di titik itu yang spesifik gitu Tapi Kalau kita lihat lebih luasnya lagi Itu sebenarnya kita bisa lihat Targetnya tentu Pemerintah Atau Pembuat kebijakan Untuk Mendorong kebijakan yang lebih Baik gitu Untuk perlindungan Hutan Dan Biodiversitas di dalamnya Serta yang terakhir sih Masyarakat umum Kalau masyarakat umum ini memang Kayak yang Apa ya Kayak yang jadi banyak banget kan Tapi memang Kalau kita mengomongin kampanye Tuh Tidak Targetnya bukan yang kayak Hari ini kita bikin intervensi Besok udah ada Hasilnya gitu kan Tapi memang Jangka panjang sih Jadi Kalau secara umum Saya melihatnya Paling gak ada tiga target Yang ada apa ya Tiga kelompok target Target sasarannya Gitu Mungkin ya Bisa nambahin Untuk secara spesifik Gitu di Hari-hari Apa namanya Hari-hari mau Sedunia Oke Terima kasih Kalau ditanyain General Siapa target kelompok Di hari-hari mau Sedunia Ya jelas Semua orang gitu Nah tapi Kan kita juga perlu Disesuaikan lagi Dengan tujuan Awal yang ingin Kita capai Gitu Dan setiap momentum Global Tiger Itu Biasanya kita Ada Tema spesifik Yang sedang 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 hype Gitu misalnya Misalnya Di Tahun-tahun 2020 Gitu Kita kan lagi Lagi hype Sama COVID Kemudian Hari mau kita Banyak yang Terserang Virus ASF CDV Dan segala Macemnya Sorry Itu harimau Dan satwa Mangsanya Nah itu Biasanya Kita Dan Waktu itu Kita membuat Tema Tiger Day itu Dengan Invisible Threats Jadi kayak Yang ancaman Ancaman Yang tidak Terlihat Kepada Harimau Dan Satwa Mangsanya Dan Di situ Kayak Yang Sasaran Sasaran Utamanya Ini sih Ya General Juga Tapi Banyak Bagaimana Kita melibatkan Dokter Hewan Kemudian Pemerintah Daerah Bagaimana Menangani Ini Terus Kepeternak Kayak gitu Selain Kita juga Memang Mengedukasi Secara Luas Bahwa Kalau Mengkonsumsi Daging sapi Atau Daging babi Atau Itu Coba Dilihat Dulu Ya Kemudian Kalau Warganya Tinggal Di sekitar Habitat Harimau Dan Memiliki Anjing Tolong Anjingnya Sudah Divaksin Dan Benar-benar Bersih Untuk Mengurangi Penularan Virus Itu Mungkin Itu Salah Satu Kasus Yang Bisa Diceritakan Sebenarnya Banyak Lagi Di Setiap Tahunnya Memang Tujuan Kita Sama Satu Untuk Double Tiger Misalnya Tapi Untuk Mencapai Satu Tujuan Satu Target Itu Ada Banyak Runtutan Yang Mempengaruhinya Misalnya Penyakit Kemudian Ada Lagi Kebijakan Ada Pembukaan Lahan Atau Ada Lagi Trade Perburuan Dan Segala Macemnya Dan Itu Biasanya Kita Mengangkat Isu-isu Spesifik Untuk Mencapai Target-target Spesifik Jadi Dari Beberapa Agenda Kelompok Itu Seperti itu Ya Kak Tapi Dari Pengalaman Kak Ayu Dan Kak Rema Dampak Dari Melakukan Perayaan Hari-hari Konservasi Ini Biasanya Seperti Apa Secara Publik Mungkin Kak Rema Bisa Kasih Gambaran Oke Mungkin Aku Berangkat Dulu Dari Dampak Yang Pengen Kita Yang Pengen Kita Capai Jadi Kalau Misalnya Ngomongin Dampak Itu Dampak Ketika Kita Melakukan Selebrasi Atau Peringatan Hari Konservasi Ini Yang Pasti Kita Pengen Semakin Banyak Orang Yang Paham Dan Peduli Terhadap Perlindungan Spesies Tapi Kan Oke Kita Di Tahap Banyak Yang Paham Dan Peduli Tapi Kan Di Ujungnya Kita Pengen Pengen Mereka Ngapain Yang Pasti Satu Adanya Perubahan Perilaku Ke Masyarakat Makanya Tadi Sempat Saya Mention Juga Perubahan Perilaku Itu Apa Namanya Edukasi Ke Masyarakat Umum Itu Jadi Penting Karena Namanya Kita Pengen Mengubah Suatu Apa Ya Suatu Tatanan Gitu Kan Gak Bisa Cuma Satu Orang Tapi Harus Kelopok Masyarakat Atau Bahkan Di Level Yang Lebih Tinggi Mungkin Lebih Banyak Orang Lagi Itu Satu Perubahan Perilaku Namun Kemudian Yang Kedua Itu Perubahan Kebijakan Yang Lebih Baik Juga Jadi Itulah Tadi Mengapa Kaitannya Sama Pembuat Kebijakan Atau Pemerintah Jadi Baik Itu Di Tingkat Misalnya Kementerian Juga Lebih Aware Terus Juga Apa Namanya Pembuat Kebijakan Kayak Misalnya DPRD DPRD Itu Juga Bisa Lebih Paham Gitu Sama Isu Yang Mau Kita Dorong Dan Yang Ketiga Ini Supaya Banyak Dukungan Aja Gitu Ketika Ada Masyarakat Yang Lebih Banyak Dukungan Dan Dukungan Disini Berarti Satu Mendukung Ketika Adanya Apa Namanya Kegiatan Konservasi Yang kita Lakukan Dan Yang Kedua Bisa Juga Ketika Ada Dukungan Ini Kita Ngomongin Soal Pendanaan Juga Gitu Karena Kita Semua Tau Ketika Ngerjain Kampanye Atau Bahkan Bukan Cuma Kampanye Ketika Kita Teman Di Lapangan Patroli Dan Mitigasi Konflik Sama Masyarakat Itu Dan Dan Sedikit Kita Butuh Dukungan Yang Lebih Luas Dan Itu Kita Butuh Dana Yang Besar Juga Makanya Ketika Ada Hari Peringatan Itu Juga Momen Buat Kita Untuk Dapat Dukungan Yang Lebih Luas Kurang Lebih Kayak Gitu Sih Kalau Dari Sisi Apa Sih Yang Kita Harapin Dari Hari Peringatan Konservasi Oke Kak Ayu Mungkin Bisa Menambahin Kira-kira Dampai Aku setuju Sama Kakak Rema Jadi Kayak yang Pada dasarnya Memang kita Ingin Perubahan Perilaku Banyak Orang Tentunya Bukan Cuma Satu Orang Tapi Satu Dua Orang Dulu Lumayan Perubahan Perilaku Dan Itu Memang Diukurnya Gak Bisa Singkat Gak Bisa Cepet Dan Butuh Bertahun Tahun Kemudian Perubahan Kebijakan Juga Seperti Yang Kita Tahu Kayak Isunya Undang-Undang 590 Dari Berapa Tahun Yang Lalu Bahkan Bisa Sepuluh Atau Belasan Tahun Sampai Sekarang Juga Kita Belum Mendapatkan Kebijakan Yang Baru Kemudian Dukungan Yang Lebih Luas Juga Aku Setuju Dengan Kak Rema Mungkin Aku Nambahin Sedikit Aja Sesuatu Yang Spesifik Yang Mengukur Dampak Apa yang Sudah Kita Lakukan Jadi Kayak Yang Basically Kita Melakukan Sesuatu Misalnya Kampanye Itu kan Ada Tujuannya Balik lagi Ke Tujuan Awal Kalau Misalnya Tentang Harimau Itu Kita Ada Panduannya Dengan Tujuan Awal Adalah Double Tiger Peningkatan Populasi Contoh-contoh Kecil Yang Mungkin Sudah Berhasil Dilakukan Adalah Orang Sudah Aware Mulai Aware Yang Mana Harimau Mana Macan Hal-hal Kabur Seperti itu Mungkin Sudah Mulai Membaik Kemudian Mengajak Anak-anak Mahasiswa Untuk menjadi Voluntir Di Kegiatan Kemudian Ada Orang-orang Yang Berdonasi Untuk Mendukung Kegiatan Patroli Atau Mendukung Dalam Berupa Barang Membelikan Kamera Trap Seperti itu Kemudian Semakin Banyak Orang Yang Ngajak Kita Untuk Berkolaborasi Semakin Banyak Orang Yang Aware Dengan Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Kayak Yang Ada Orang-orang Yang Sudah Enggak Lagi Menggunakan Barang-barang Yang Terbuat Dari Satwa Liar Misalnya Pakai Kalung Dari Taring Harimau Atau Menyerahkan Menyerahkan Tandu Kepala Rusak Ke BKS Setempat Kemudian Hal-hal Kecil Misalnya Tidak Konsumtif Atau Tidak Menggunakan Plastik Sekali Pakai Kemudian Apalagi Menggunakan Produk-produk Yang Mengurangi Penggunaan Produk-produk Yang Berasal Dari Kelapa Sawit Misalnya Ini Itu Juga Salah Satu Hal-hal Kecil Yang Bisa Kita Ukur Dari Apa Yang Kita Lakukan Karena Meskipun Yang Aku Tadi Sebutkan General Apa Hubungannya Plastik Dengan Konservasi Harimau Apa Hubungannya Kita Tidak Konsumtif Kita Bijak Dalam Menggunakan Energi Tapi Ternyata Itu Berhubungan Energi Yang Kita Pakai BBM Yang Kita Gunakan Itu Bisa Jadi Dia Berasal Dari Habitat Harimau Yang Sedikit Tergeser Nambahnya Itu Jadi Memang Salah Satu Faktor Terbesar Itu Juga Dampak Yang Terjadi Itu Pengurangan Energi Fungsi Ke Energi Terbaharukan Menjadi Salah Satu Perubahan Yang Harus Dijalani Sekarang Nah Kalau Kita Menyinggul Menyinggul Tentang Perubahan Iklim Secara Dalam Perhimpinan Hari Besar Ini Seperti Penipisan Lapisan Ozon Yang Sekarang Itu Gimana sih Menurut Kak Yayuk Seperti Tawang Kakak Terkait Penipisan Lapisan Ozon Sekarang Oke Sebenarnya Aku bukan Ahli Dalam Penipisan Lapisan Ozon Mohon Maaf Ini Disclaimer Di awal Tapi Yang Aku Tau Menyambung Dari Obrolanku Di Awal Tadi Bahwa Aku Percaya Apa Yang Kita Lakukan Hal Kecil Yang Kita Lakukan Sehari Hari Itu Akan Berdampak Pada Lingkungan Sekitar Kita Karena Apa Yang Misalnya Aku Lakukan Sedikit Kalau Misalnya Karema Juga Melakukannya Sedikit Fakar Juga Melakukan Sedikit Sedikit Apa Yang Kita Bisa Untuk Membantu Lapisan Ozon Atau Konservasi Di Indonesia Lebih Baik Itu Aku Yakin Itu Ada Dampaknya Yang Signifikan Itu Makanya Pentingnya Kita Melakukan Edukasi Secara Masif Terus-terusan Dan Berkolaborasi Dengan Banyak Orang Minta Atensi Banyak Orang Untuk Aware Terhadap Hal Ini Hal Itu Aku Rasa Disitu Jadi Emang Ya Dari Pelipisan Apisan Ozon Ini Kita Harus Bicara Tengkan Emisi Karbon Ya Sekarang Mengurangi Daya Listrik Terus Harus Juga Mengulangi Pemakaian Plastik Seperti Kalau Keluar Rumah Jalan Jalan Bawa Tumbler Dan Kalau Ke Pasar Kita Sudah Bawa Ini Sendiri Todback Sendiri Nah Jadi Menurut Kak Ya Dan Kak Rema Bagaimana Kita Bisa Mengukur Dampak Dari Kita Melakukan Atau Perayaan Hari-hari Besar Pasar Pasir Ini Kita Mengukur Dampaknya Seperti Apa Mungkin Dari Isu Dalam Di Indonesia Ataupun Di Luar Mungkin Yang Bisa Kak Rema Dan Kak Yai Bagikan Mungkin Dari Kak Rema Oke Aku Share Sedikit Jadi Kalau Untuk Ngukur Dampak Sebenarnya Kita Bisa Ngukur Dampak Dalam Kaitannya Apa Namanya Kuantitatif Ketika Kita Ngomongin Soal Si Event Atau Si Kegiatan Kampanye Itu Sendiri Atau Kualitatif Kalau Kualitatif Mungkin Nanti Lebih Lebih Luas Lagi Ini Aku Kasih Contoh Di Sebelah Kanan Waktu Itu Sebenarnya Ini Bukan Untuk Secara Spesifik Hari Peringatan Konservasi Tapi Buat Bayangan Teman-teman Aja Ketika Ngomongin Apa Hal-hal Yang Harus Diukur Apa Yang Satu Pasti Kalau Kita Bikin Event Kita Harus Jangan Lupa Selalu Kita Suka Nyepelein Peserta Yang Hadir Berapa Tapi Padahal Itu Berdampak Dari Paparannya Terus Yang Kedua Seperti Tadi Yayu Sempat Mention Di Awal Kita Perlu Aware Mitra Yang Terlibat Berapa Banyak Kalau Yayu Sempat Mention Semakin Banyak Kita Bisa Ngajak Orang Kolaborasi Atau Kita Diajak Kolaborasi Itu Salah Satu Parameter Bahwa Si Kampanye Ini Udah Lebih Masif Dan Lebih Besar Lagi Kemudian Ada Juga Paparan Media Mungkin Nanti Aku Nggak Tau Yayu Nyiapin Atau Nggak Mungkin Bisa Dimension Sedikit Tentang Paparan Media Itu Seperti Apa Biasanya Kita Kalau Kaitannya Paparan Media Kita Ngeliat Sebenarnya Message Ketika Kita Ngomongin Harimau Kan Misalnya Tahun Ini Tema Kita Apa Nah Itu Media Memberitakannya Sesuai Nggak Sama Yang Kita Mau Biasanya Kita Ukur Hal-hal Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Sosial Media Itu Biasanya Kita Memang Ukur Engagement Atau Reach Dari Si Postingan Yang Kita Gunakan Ini Kebetulan Karena Memang Buat Project Jadi Angkanya Aku Tutup Tapi Kita Bisa Ukur Sebenarnya Ketika Kita Bikin Postingan Itu Kan Di Sosial TikTok Si Aku Nggak Terlalu Tahu Ya Ininya Apa Namanya Matrixnya Masih Belum Terlalu Ngulik Tapi Biasanya Untuk Facebook Dan Instagram Dan Twitter Itu Kita Lihat Reach Nya Atau Jangkauan Kemudian Engagement Atau Engagement Itu Kayak Model-model Ada Likes Ada Comment Itu Kan Tandanya Orang Gak Cuma Baca Doang Gitu Ya Tapi Juga Ada Ada Apa Ada Interaksi Gitu Di situ Atau Kalau Secara Spesifik Misalnya Kita Pengen Mereka Nge-click Link Gitu Ke Suatu Entah Website Atau Entah Kita Karena Mau Fundraising Mau Masukin Ke Tokopedia Gitu Misalnya Itu Kita Semua Bisa Ukur Sebenarnya Nah Itu Dari Sisi Kuantitatif Nah Kalau Dari Sisi Kualitatif Itu Kita Bisa Lihat Dari Keterkaitannya Dengan Kebijakan Yang Kita Didorong Nanti Di slide Selanjutnya Aku akan Beri contoh Dan Keterkaitan Dengan Advokasi Yang kita Lakukan Karena Kadang-kadang Saya Menyadari Ini juga Kritik Buat Saya Sendiri Kadang-kadang Pas Sudah Sibuk Ngerjain Kampanye Jadi Lupa Kita Sebenarnya Harusnya Connect Sama Teman-teman Yang Misalnya Mendorong Kebijakan Apa Dimana Itu Sebenarnya Harus Terkoneksi Kadang-kadang Kita Suka Kerjanya Masing-masing Padahal Kampanye Dan Tim yang Di lapangan Itu Harusnya Saling Mendukung Kalau Teman-teman Di lapangan Butuh Apa Tim Kampanye Bisa Ngedorong Hal tersebut Nah Salah Satu Pembelajarannya Kalau ngomongin Dampak Itu Aku bisa Lihat Dua Kasih Contohnya Jadi Contohnya Satu Kan Kita Untuk Apa Untuk Bisa Bikin Dampak Yang Kita Bisa Bila Ini Berdampak Kalau Kita Sudah Punya Parameter Dari Awal Oh Apa Namanya Dampaknya Adalah Apa Istilahnya Kalau Bahasa Anak-anak Korporat Startup KPI KPI Apa Nah Ini Aku Sempat Karena Saya Sebagai Praktisi Nggak Cuma Ngerjain Isu Nggak Cuma Ngerjain Yang Saya Kerjain Hari-hari Tapi Juga Memperhatikan Kampanye Kampanye Yang Lain Saya Perhatiin Dari Teman-teman Hutan Indonesia Kan Dari 2017 Mereka Ngedorong Ada Hari Hutan Indonesia Tiap Tanggal 7 Agustus Nah Mereka Emang Dari Awal Goalnya Spesifik Mau Ada Hari Hutan Indonesia Karena Kita Punya Hari Hutan Internasional Tapi Hari Hutan Indonesia Nggak Ada Nah Dari 2017 Mereka Melakukan Kampanye Secara Masif Waktu Itu Ada Kampanye Digital Terus Ada Konser Musik Dengan Musisi Yang Besar Kampanye Media Dan Juga Bikin Petisi Change.org Nah Dari Situ Karena Semakin Banyak Orang Yang Terlibat Akhirnya Di 2020 Apa Namanya Dideklarasikan Tuh Bersama Dengan Jaringan Bahwa Ada Hari Hutan Indonesia Gitu Kalau Nggak Sama Waktu Ada Sekitar 140 Kolaborator Lintas Organisasi Untuk Deklarasi Gitu Bahwa Tiap 7 Agustus Yaitu Hari Hutan Indonesia Dan Itu 2020 Dideklarasi Ini Kalau Sampai Sekarang Mungkin Teman-teman Juga Apa Namanya Lebih Aware Lagi Bahwa Kita Sudah Punya Hari Hutan Sendiri Di 2020 Itu Dideklarasi Ini Sampai Sekarang Gemak Masih Selalu Ada Nah Terus Yang Kedua Message Itu Mesti Jelas Dan Juga Fokus Nah Ini Saya Ngomongin Contohnya Adalah Waktu Ngomongin Soal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mungkin Ini agak Sedikit Beda 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 Isu Tapi Harapannya Dari Yang Beda Isu Kita Bisa Saling Belajar Juga Memang Ini Terlepas Dari Substansi Yang Ada Di Undang-Undang Yang Akhirnya Disahkan Tapi Ketika Ada Hari-hari Peringatan Perempuan Misalnya International Women's Day Atau Hari Kartini Nah Itu Isu Soal Kita Mau Ngedorong Undang-Undang Waktu itu Masih RUU RUU PKS Rencangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Itu Message-nya Diulang-ulang Terus Kalau Nggak Salah Mulai Masuk Di Prolegnas 2016 Kalau Nggak Salah Tapi Sebelumnya Sudah Ada Banyak Advokasinya Cuma Ya Gitu Apa Message-nya Jelas Dan Fokus Nah Menurutku Ketika Kita Ngukur Dampak Itu Kita Sudah Punya KPI Yang Jelas Tapi Kita Perlu Ada Pesan Atau Ya Pesan Yang Jelas Juga Supaya Si Masyarakat Atau Si target Yang Kita Target Audiense Yang Kita Sasar Dari Awal Itu Jadinya Oh Orang Ini Sekupulan Orang Orang Ini Ngedorong Apa Gitu Si Apa Namanya Mungkin Kaitannya Sama Dampak Tadi Pakar Sorry Kayaknya Masih Mute Maaf Maaf Pak Mungkin Kak Yayu Bisa Tambahin Juga Dampak Dari Hari Perayangan Hari-hari Besar Ini Selama Kita Di Boroh Harimau Kita Mungkin Kak Yayu Oke Sebenernya Guru Aku Ajalah Kak Rema Untuk Mengukur Dampak Maaf Kamu Gak malu Menjadiin Aku Anak Bu Untuk Mengukur Dampak Sosial Media Dan Segala Macemnya Menggunakan Metode Yang Sama Dengan Kak Rema Karena Guru Saya Untuk Belajar Bersosial Media Nah Mungkin Ada Hal Lain Yang Mungkin Bisa Kita Jadikan Sebagai Yang Bisa Kita Lihat Apakah Sudah Berdampak Atau Belom Itu Biasanya Kita Ada Banyak Anak Mahasiswa Yang Sudah Mulai Tertarik Dengan Konservasi Harimau Itu Biasanya Mereka Melakukan Penelitian Dan Kita Baca Hasil Penelitian Berhasilan Teman-teman Yang Melakukan Penelitian Tentang Tiger Misalnya Lebih Spesifik Lagi Misalnya Teman-teman Praktis Juga Banyak Yang Melakukan Penelitian Tentang Harimau Secara Khusus Kayak Yang Melihat Perubahan Perilaku Sesuatu Yang Kak Rema Laku Kerjakan Dengan Mas Ardian Itu Adalah Melihat Apakah Analisis Ini Media Nah Analisis Media Tentang Bagaimana Respon Orang Respon Media Terhadap Konservasi Harimau Dan Buaya Mungkin Kita Ada Sisi Sendiri Yang Bisa Membicarakan Hal Itu Lebih Khususus Nah Aku Cuma Mau Nambahin Aja Kalau Selain Dari Hal-hal Yang Dipaparkan Kak Rema Tadi Kita Juga Bisa Melihat Dari Hasil-hasil Penelitian Teman-teman Halo Fakar Ya Oke Jaringan Kak Jadi beginilah Soalnya Fakar Lagi Di Kabupaten Di Desa Jadi Cara Mukur Dampak Itu Ada Analisis Ya Kak Dari Yang Dijelaskan Sama Kak Rema Tadi Terus Disambung Sama Kak Yayut Jadi Kita Lanjut Lagi Jadi Apa Lison Lir Nid Yang Dapat Dari Merayakan Hari Konservasi Kira Kan Lison Lir Nid Seperti Apa Kak Dari Yang Didapatkan Dari Merayakan Hari Konservasi Ini Mungkin Dari Kak Yayut Atau Kak Rema Duluan Boleh Kak Yayut Kalau Dari Aku Mungkin Kak Rema Akan Menambahkan Lebih Banyak Lagi Kalau Dari Merayakan Hari Konservasi Ini Sorry Merayakan Atau Memperingati Hari Konservasi Ini Yang Kita Masih Kita Baiknya Memakai Kata Merayakan Atau Memperingati Kalau Dari Aku Kata Kuncinya Adalah Dua Kolaborasi Dan Kegiatan Yang Masif Jadi Yang Semakin Banyak Kita Berkolaborasi Kolaborasi Ini Bukan Hanya Dengan Teman-teman NGO Atau Pemerintah Yang Bekerja Untuk Memang Spesifik Untuk Konservasi Harimau Atau Satwa Liar Lainnya Atau Untuk Habitat Tapi Juga Dengan Teman-teman Misalnya Komunitas Ilustrator Komunitas Warta Foto Misalnya Jurnalis Teman-teman Kesenian Yang Di Seni Atau Penulis Atau Kita Harus Berkolaborasi Dengan Banyak Orang Karena Kita Melakukan Edukasi Itu Bisa Dari Banyak Tempat Dan Banyak Hal Mungkin Itu Kolaborasi Dan Harus Masif Jadi Untuk Melaksanakan Itu Kita Perlu Juga Rekan-rekan Dari Kawan-kawan Kesenian Untuk Kayak Ketan Visit School Terus Yang Mewarnai Muka Itu Mungkin Itu Salah Satu Kebutuhan Dari Kita Untuk Berkampanye Juga Secara Tesarannya Satu lagi Boleh Nambahin Gak Boleh Jadi Kayaknya Selama Ini Kita Masih Yang Aku Rasain Mohon Maaf Kalau Misalnya Kurang Relat Dengan Yang Lain Kita Masih Banyak Melakukan Kegiatan Di Lingkungan Lingkungan Kita Sendiri Aja Jadi Sebenarnya Kita Harus Lebih Banyak Melakukan Kegiatan Dengan Banyak Orang Yang Tidak Bekerja Untuk Konservasi Harimau Misalnya Yang Di luar Orang Orang Yang Bekerja Dengan Isu Hutan Misalnya Gitu 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 Sih Jadi Kakak Rema Banyak Banyak Karena Isunya Lebih Banyak Dan Lebih Luas Mungkin Gak Banyak Juga Sih Apa Namanya Kalau Sebenarnya Kalau Pembelajaran Atau Pembelajarannya Kan Tadi Udah Sempat Dimension Satu Pas Ngomongin Dampak Tapi Sebentar Sebenarnya Kalau Dari Apakah Sudah Terlihat Sudah Sudah Oke Apa Namanya Sorry Sorry Bentar Ya Jadi Sebentar Ya Ini kok Saya jadi Kagok Tiba-tiba Oke Sambil Nunggu Aku Share Screen Sebenarnya Kalau Dari Sisi Apa Namanya Oke Ini udah Bisa Jadi Kalau kita Ngomongin Kampanye Yang perlu Kita sadarin Pembelajarannya Adalah Kampanye Ini adalah Hal yang sama Pentingnya Dan perlu Dilakukan Bersama-sama Jadi Jangan Ngelihat Kalau Ngomongin Soal Hari Peringatan Atau Kampanye Itu Satu-satunya Solusi Untuk Melindungi Harimau Atau Melindungi Gajah Atau Melindungi Hutan Ya Nggak Bisa Dilihat Kayak Gitu Tapi Di Sisi Lain Kita Mesti Menyadari Bahwa Kampanye Itu Penting Sama Ketika Kita Bikin Intervensi Yang Lain Misalnya Ada Patroli Ada Penelitian Survey Populasi Advokasi Kebijakan Nah Kampanye Ini Mesti Dilihat Sama Pentingnya Kita Memperingati Hari Konservasi Dengan Kampanye Penyadar Tahuan Ya Itu Sama Pentingnya Sama Kegiatan Kegiatan Lain Yang Kita Lakukan Mungkin Sedikit Apa Ya Contoh Gitu Kalau Kita Ngomongin Lagi-lagi Karena Saya Pernah Kerja Di Sampai Sekarang Masih Masih Lumayan Aktif Gitu Tapi Kalau Kita Melihat Misalnya Isu Kesetaraan Gender Gitu Itu Kan Apa Ya Mulai Ada Hari Perempuan Internasional Itu Kan Dari Tahun Awal 1900-an Gitu Jadi Ada Keresahan Masyarakat Gitu Lagi-lagi Ada Keresahan Kemudian Jadi Hari Yang resmi Itu Tahun 1910 Nah Dari Kurun Waktu Tahun 1900 Sampai Sekarang 2023 Itu kan Panjang Banget Dan Sepanjang Itu pun Ada Nggak Progres Untuk Kestaraan Gender Ya ada Tapi Mungkin Belum Sempurna Dan Belum Ideal Saya Saya Melihatnya Juga Dengan Isu-isu Lingkungan Gitu Atau Isu-isu Konservasi Juga Gitu Kesadaran Masyarakat Tentang Bumi Ini kan Lumayan Lebih Baru Gitu Contohnya Tadi Hari Bumi Itu Baru Ada Tahun 1970-an Nah Saya Bukannya Jadi Ngasih Tahu Terus Kesannya Jadi Pesimis Ya Cuma Mungkin Dengan Faktor Sekarang Bumi Udah Lebih Genting Gitu Istilahnya Karena Kita Udah Ngerasain Polusi Terus Perubahan Iklim Udah Nyata Banget Harapannya Manusia Lebih Sadar Dan Lebih Cepet Istilahnya Lebih Cepet Sadarnya Tapi Yang Jelas Ngomongin Kampanye Perjalanannya Panjang Jadi Apa Sama-sama Penting Tapi Memang Tidak Selalu Dampaknya Langsung Kelihatan Gitu Terus Yang kedua Kayak tadi Yayu bilang Kayak kita butuh Kolaborasi Sama Apa Namanya Organisasi Yang di luar Konservasi Itu Saya sepakat Tapi Mungkin Sedikit mundur Sebelum Kolaborasi Memang Dari Kitanya Juga perlu Ada Kemauan Dan Ada Kemauan Untuk Mengaitkan Isu-isu Konservasi Ke Isu-isu Lingkungan Lainnya Kalau Misalnya Istilahnya Kita Sudah Punya Hari Hari Mau Sendiri Tapi Sebenarnya Ada lagi Yang kaitan Sama Hari Bumi Sama Ada Hari Bumi Sendiri Hari Lingkungan Hidup Ada Sendiri Terus Misalnya Yang kaitannya Sama Perubahan Iklim Ada Sendiri Itu Sebenarnya Kita Bisa Aja Dari Hari Besar Yang Lain Kita Numpang Atau Kayak Ikut Ramai-ramai Juga Kesana Jadi Tidak Harus Semua-muanya Kita Cuma Satu kali Setahun Bisa Jadikan Supaya Ramainya Terus-terusan Ramainya Sepanjang Tahun Kita Bisa Aja Ngikut-ngikut Ke Hari-hari Yang Lain Jadi Memang Apa Namanya Ya Bisa Jadi Tidak Harus Selalu Sendirian Apalagi Kan Tadi Fakar Di awal Gue Sempat Mention Bahwa Hari-hari Ini Lumayan Deketan Hari Harimau Terus Ada Agustus Hari Hutan Tanggal Tujuh Terus Ada Orang Hutan Sebagainya Sebenarnya Ini Saya Jadi Kepikiran Jadi Kalau Di Teman-teman Yang Bergerak Di Isu Hak Asasi Manusia Mereka Punya 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Nah Itu Kayak Rangkaian Jadi 16 Hari Dari 25 November Kalau Tidak Salah Sampai Terakhir Di 10 Desember Di Hari Yang Tanggal Sepuluh Hari Hak Asasi Manusia Tapi Di Dalam Ada Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Ada Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Pembelaham Kayak Gitu Jadi Saya Mikir Jangan Jangan Ini Memang Kayak Kita Dari Langkaian Yang Dekat Ini Perlu Gabung Terus Jadi Bikin Model Kayak Gitu Jadi Kayak Misalnya 20 Hari Lingkungan Hidup Atau Apa Gitu Kekirnya Gitu Karena Supaya Suaranya Juga Jadi Lebih Besar Ketika Kita Rame Dibanding Kalau Kita Sendiri Sendiri Gitu Hari Hari Orang Hutan Itu Nggak Mesti Nunggu Momennya Satu Tahun Sekali Ya Kak Kayak Hari Bumi Juga Bisa Kita Masukin Terus Hari Air Juga Karena Hewan Hewan Kan Juga Butuh Air Betul Jadi Kita Baik lagi Ke Judul Awal Kita Mengapa Penting Hari Hari Besar Konservasi Itu Dirayakan Jadi Menurut Kak Rema Dan Kak Yayu Hari Konservasi Ini Menjadi Salah Satu Hari Hari Yang Di Nanti Nanti Atau Hari Hari Yang Ya Dianggap Orang Orang Biasa Aja Nggak Kak Seperti Itu Mungkin dari Kak Rema Kalau Kalau Secara Umum Gitu Karena kan Kebetulan Saya Backgroundnya Sosial Ya Ilmu Sosial Gitu Jadi Ya Kalau Ngomongin Tatarannya Misalnya Teman-teman Saya yang kerja Di bidang lingkungan Atau di NGO Ya Nunggu-nunggu Ya Nunggu-nunggu Ya bisa dibilang Kayak gitu Tapi kalau Misalnya Ngomong Di Apa ya Di lingkup Yang lebih besar Lagi Kadang-kadang Mereka pun Bahkan Belum Tahu Jadi Kayaknya Mungkin Step awalnya Adalah itu Memperkenalkan Supaya orang Lebih Tahu Jangan-jangan Jangan kan Nunggu-nunggu Tahu aja Enggak Gitu kan Gitu sih Karena kita sibuk Misalnya hari Harimau Orang-orang kan juga Enggak tahu Hari-hari Harimau Di arah kita Enggak ada Harimau Betul Ini sih Apa namanya Saya jadi ingat juga Waktu itu Sempat Waktu Global Tiger Day Kapan ya Waktu itu Masih jaman Kita bikin Tui-Born Tui-Born Gitu loh Nah itu tuh Gara-gara bikin Tui-Born Temen saya di Facebook Temen kuliah Terus kayak Ya gara-gara lo bikin Yaudah deh Gue juga Ini Karena aku pasang Gue juga pasang Nah itu tuh Mungkin Kayak step kecil aja Tapi Saya jadi Kadang-kadang jadi sadar juga Bahwa saya Kerja tuh Orang udah tahu semua Keluar tuh Ternyata orang belum tahu Dan memang tugas kita Untuk Kayak tadi Yayu bilang Kita perlu Menembus Kelompok-kelompok lainnya Gitu Apa namanya Supaya Ya mereka tuh Tahu juga Nggak cuma kita-kita doang nih Yang udah Hari-hari ngerjain Gitu sih Berarti di hari-hari besar Konservasi ini Sangat penting ya Kak Untuk kita selalu Berbicara tentang kampanye ya Walaupun kita nggak bisa Secara tindakan Kelapangan Kita juga bisa Berkampanye Melewati Social media Secara publik ya Kak Betul Mungkin Kak Remau Tanpa Kak Lihat kan Kayaknya Kakak Berkegiatan Di ruang-ruang sosial Kan Kak Nah jadi Pandangan Kakak Di bidang kampanye ini Kak Untuk hari konservasi Ini Seperti apa Kak Secara Secara keseluruhan Yang Kakak Lihat dari Pergerakan Kawan-kawan Di Indonesia ini Kalau saya sih Ngelihatnya Pasti Ya karena Satu hari Konservasi kan Masih lumayan baru ya Tadi Yayu bilang kan Sekitar 2010an Terus kayaknya Kalau nggak salah tuh Hari orang utan Dan lain-lain sebagainya Lumayan baru-baru juga Jadi memang Masih Mungkin gelombangnya tuh Masih Belum terlalu besar Tapi kan Dari gelombang yang kecil itu Sebenarnya Ada potensi gitu Untuk makin lama Makin besar Kalau dari yang saya Apa yang saya rasain Gitu mungkin dulu Pas waktu awal-awal Saya bantuin Global Tiger Day Gitu Itu memang Apa ya Mungkin masih Masih Apa namanya Yang kita ajak Kolaborasi itu Masih Nggak terlalu banyak Tapi kemarin Sempat ngobrol juga Sama teman-teman FHK Sama Yayu Sama Zia Dan lainnya Ternyata Udah mulai banyak Nih yang Bahkan Bukan kita yang ngajakin Tapi mereka yang Ngajakin duluan FHK Mungkin nanti Yayu Bisa cerita lebih detail Tapi Dari hal-hal Kayak gitu sih Saya ngeliatnya Ya mungkin Belum terlalu besar Tapi Pasti Apa namanya Bisa bergerak Ke arah yang Lebih baik Dan juga Kalau kita ngeliat Lebih luas lagi Sebenarnya kan Isu lingkungan ini Bukan cuma konservasi Lingkungan secara umum Kita ngomongin Perubahan iklim Kita ngomongin Plastik Kita ngomongin energi Dan lain sebagainya Itu kan juga sebenarnya Lumayan growing Secara global Jadi kalau di global Isunya juga growing Sebenarnya Sangat potensial juga Di Indonesia itu Dapat perhatian yang lebih Kalau misalnya Apa ya Mungkin Apa namanya Ya mungkin Dari hal yang Paling dekat gitu Sama Sama kita Mempengaruhi kehidupan manusia Tapi kan Kayak pemberitaan Soal banjir Misalnya Atau pemberitaan soal Kebakaran hutan Itu kan udah Ya sebenarnya Apa ya Udah makin masif kan Jadi Ya harapannya sih Bisa ada Apa ya Kalau dari sisi komunikasi Dan kampanye Bisa ada pemberitaan Yang lebih Besar juga gitu Terkait sama harimau Tapi sih pengennya Pemberitaannya yang baik ya Jangan sampai Pemberitaannya tuh Yang kayak harimau Diguru gitu kan Sedih banget gitu Tapi paling nggak Ya itu perhatian publik sih Sebenarnya ada Trend ke arah sana Ya Mungkin Sebelum kita Ke Kak Yayu Untuk Rekan-rekan Kelas konservasi Yang Ingin melakukan Tanggapan Mungkin bisa langsung Ke Form Tanggapan Ini Udah Empat orang ya Baru mengisi Form tanggapan Jadi Mungkin Kak Yayu juga bisa Cerita Terkait Kampanye-kampanye Yang telah dilalui Oleh FAK Dari Kajian Pemberitaan Di Globet 3D Ataupun Hari-hari Hari-hari Konservasi lainnya Oke Terima kasih Fakar dan Karema yang memberikan Banyak masukan Melalui ceritanya tadi Nah Setuju sama Karema Kayak yang hari-hari Besar konservasi kan Sebenarnya Lebih muda ya Daripada Hari-hari Yang diperingati oleh Teman-teman Yang bergerak Di isu gender Atau sosial Yang misalnya Jauh lah Dari Masyarakat adat Yang memperjuangkan Haknya Dan sebagainya Nah Sebenarnya Di Kami Orang-orang yang Misalnya FHK FHK Kita Sudah Arah Kampanye-nya itu Sudah mulai Berkolaborasi Dengan Banyak spesies Misalnya Kita merayakan Worldwide Life Day Itu udah Barengan Dengan Forum 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 Harimau Kita Forum Orang Hutan Forum Gajah Yang mana Di dalam Forum-forum Itu memang Terbanyak Terdiri dari Banyak ahli Dan banyak Organisasi Secara Tidak Langsung Memang Kita Sudah Berkolaborasi Dengan Banyak Organisasi Selain itu Juga Berkolaborasi Dengan Organisasi Organisasi Lainnya Untuk Melakukan Kegiatan Hari Besar Itu Nah Di Kasus Global Tiger D Sendiri Sorry Bukan Kasus Karena Ini Sebuah Hal Yang Baik Sebenarnya Global Tiger D Dilakukan Dari Tanggal 29 Itu Dari Tanggal 29 Juli Itu Sebenarnya Sudah Ada Beberapa Rangkaian Kegiatan Misalnya Visit School Kemudian Kita Ngobrol-ngobrol Di radio Dan segala Macemnya Itu Terus Dilakukan Sampai HKN Kemudian Masih Terus Dilakukan Bergulir-bergulir Sampai Kayaknya Di akhir Bulan Agustus Itu Kita Masih Bikin Kegiatan Kolaborasi Barengan Dengan Teman-teman Jadi Trendnya Sekarang Sudah Mulai Membaik Kita Sudah Mulai Nyangkut Berkegiatan Bareng Kemarin Dengan Teman-teman Di Hari Hutan Indonesia Kita Sudah Mulai Berkolaborasi Kemudian Dan Kita Sedang Menyusun Rencana-rencana Untuk Berkegiatan Kampanye Edukasi Bareng Dengan Banyak Lembaga Di Kedepannya Aku Pikir Itu Sebuah Kemajuan Bahwa Kita Kalau Dulu Kita Ngobrolnya Kita Kampanye Di Kita-kita Aja Nggak Ada Hal Lain Kalau Sekarang Kita Sudah Mulai Mencoba Untuk Mengembangkan Sayap Untuk Berkolaborasi Dengan Banyak Banyak Lembaga Yang Diluar Lembaga Konservasi Bahkan Dengan Kelompok-kelompok Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Habitat Harimau Berarti Sudah Sejauh Itu ya Kak Oke Ini Sudah Banyak Yang bertanya Lagi Untuk Kawan-kawan Yang belum Kasih Tanggapan Silahkan Ngisi Form Tanggapan Atau Yang Langsung Nanti Bisa Tanyakan Kalau ada Yang mau Tanya Langsung Boleh Juga Oke Mungkin Di pertanyaan Pertama Tertujunya Sama Kak Ayu Dan Kak Rema Bagaimana Cara Yang Lebih Efektif Untuk Kita Kampanye Mengkamanyikan Pentingnya Konservasi Kepada Semua Kalangan Menurut Pengalaman Kak Ayu Dan Kak Rema Kak Mungkin Kak Ayu Atau Kak Rema Apa Pertanyaannya Cara Yang Lebih Efektif Untuk Mengkampanyekan Pentingnya Konservasi Kepada Semua Kalangan Menurutku Yang Efektif Adalah Dari Sekitar Kita Dulu Jadi Yang Kita Melakukan Sesuatu Dari Kita Dulu Kemudian Kita Menularkannya Sedikit Kepada Lingkungan Kerja Kita Kemudian Ke Teman-teman Kita Terdekat Ke Keluarga Dan Kemudian Ke Yang Lebih Luas Sebenarnya Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajarin Caranya Bagaimana Nanti Ada Detailnya Lagi Yang Jelas Itu Harus Dimulai Dari Kita Sendiri Dan Sekitar Kita Ya Cara Lebih Efektif Terus Kak Rima Mungkin Mau Kasih Tanggapan Cara Yang Lebih Efektif Untuk Kita Mengkamanyikan Pentingnya Konservasi Pada Semua Kalangan Menurut Pengalaman Jadi Kalau Menurut Saya Ketika Kita Ngomongin Sesuatu Ada Dua Yang Perlu Diperhatiin Satu Hubungan Antara Isu Yang Kita Ngomongin Sama Si Orang Itu Kira Kira Apa Sama Dua Adalah Cara Kampanyenya Jadi Kalau Misalnya Kadang-kadang Akhirnya Dari Dari Ini Dari Yang Saya Pelajarin Ketika Ngomongin Harimau Mungkin Ketika Kita Ngomong Sama Orang Perkotaan Jadinya Tidak Nyamung Karena Disini Tidak Ada Harimau Terus Apa Kaitannya Sama Saya Kan Jadinya Kayak Gitu Berarti Kita Perlu Telah Lagi Target Audiense Sebenarnya Siapa Jangan-jangan Memang Kita Lebih Baik Fokus Ke Orang-orang Yang Tinggal Di Habitat Harimau Kalau Misalnya Kayak Gitu Berarti Teman-teman Yang tinggal Di Sumatera Lebih Cocok Jadi Target Audiense Daripada Yang Di Jakarta Tapi Saya Sadar Juga Kadang-kadang Teman-teman Di Jakarta Perlu Dipengaruhi Juga Gitu Karena Kan Ini Pusat Kekuasaan Ketika Ngomong Pusat Kekuasaan Kita Pengen Ada Perlindungan Yang Lebih Baik Secara Nasional Ya Pasti Kepusat Kan Gak Cuma Di Daerah Mungkin Di Daerah Bisa Di Level Kabupaten Atau Di Level Provinsi Tapi Kalau Di Nasional Mau Di Jakarta Nah Kalau Misalnya Kita Ya Itu Mesti Kita Rada Mentok Di Situ Paling Nggak Kita Bisa Menyampaikan Dengan Cara Yang Lebih Apa Ya Cara Yang Lebih Sesuai Gitu Sama Masyarakat Perkotaan Mereka Sukanya TikTok Mungkin Kita Perlu Bikin Ke Situ Konten Atau Kalau Di Sosial Media Untuk Edukasi Misalnya Kita Bisa Menyasar Dari Kalau Nggak Salah Kemarin Teman FHK Juga Nyasar Yang Untuk Global Tiger Day Juga Kerjasama Kebun Minata Nggak Kalau Nggak Salah Nah Itu Mungkin Juga Dari Itu Orang Yang Punya Interes Duluan Sama Harimaunya Atau Jangan Jangan Kita Kenal Ada Satu Youtuber Yang Suka Memamerkan Harimaunya Jangan Jangan Kita Bisa Nyasar Audiens Mereka Tapi Kasih Edukasi Yang Lebih Tepat Hal Hal Kayak Gitu Yang Akhirnya Perlu Kita Explore Apa Ya Kalau Bila Efektif Atau Nggak Ya Kadang Kadang Emang Mesti Dites Juga Sih Cuma Ya Gitu Kadang Kadang Kalau Misalnya Ngomongin Ke Masyarakat Perkotaan Bisa Jadi Rada Susah Gitu Jadi Kita Mesti Cari Apa Ya Cari Jalan Lain Kira Kira Bisa Ngomong Apa Gitu Mereka Gitu Sih Ya Berarti Cara Efektifnya Itu Lebih Lihat Keadaan Dan Kita Baca Juga Ruang Content Creator Di zaman Sekarang Orang Sudah Ada Aplikasi Trade Terbaru Terbaru Lebih Boomingnya Itu Di Tiktok Instagram Nah Kita Itu Tadi Pertanyaan Dari Febri Angga Terima Kasih Kepada Febri Angga Sudah Menanggapi Selanjut Lagi Kepertanyaan Kedua Dari Peserta Kelas konservasi Kita Pada sore Ini Dari Heksa Izin Bertanya Kak Apakah Saat Perayaan Hari Raya Spesies Itu Ada Semacam Annual Brief Info Tentang Spesies Tersebut Misalnya Status Populasi Konflik Satwa Perburuan Hasil Penegakan Hukum Keterancaman Dan Outlock Untuk Tahun-tahun Berikutnya Dan Lain-lain Sehingga Tercapai Perayaan Yang Mengubah Perilaku Masyarakat Kebijakan Kepedulian Dan Aksi Nyata Berbasis Informasi Aktual Tahunan Dari Forum Spesies Jika Belum Maka Izin Izin Itu Sebagai Usulan Mohon maaf Sebelumnya Kak Terima kasih Penjelasannya Kak Ini Cocok Ini Kak Remah Langsung Kak Wah Ini Apa Namanya Sejujurnya Malah Spesies Aku Rada Nggak Tau Perkembangan Terkini Cuma Kalau Seingat Saya Waktu Membantu Untuk Mengerjakan Hari-hari Spesies Di Indonesia Justru Belum Ada Infobrief Infobrief Untuk Satu Informasi Itu Bisa Dipakai Semua Orang Setahu Saya Belum Ada Cuma Kalau Di Luar Negeri Di Beberapa Institusi Saya Lihat Sebenarnya Mereka Sudah Neluarin Infobrief Itu Jadi Contohnya Kayak PBB Kan Juga Mengeluarkan Ada Hari Lingkungan Hidup Itu Mereka Biasanya Sudah Ada Info Sheet Bahkan Apa Namanya Bukan Cuma Sekedar Info Bahkan Mereka Sudah Kasih Tahu Hashtag Apa Terus Temanya Apa Terus Kalau Misalnya Kalian Butuh Apa Ya Konten Mereka Sudah Siap Jadi Kalau Di Indonesia Setahu Saya Belum Tapi Kalau Di Luar Negeri Di Global Ada Beberapa Yang Sudah Menyediakan Kalau Seingat Saya Kalau Harimau Mungkin Sudah Ada yang Mengeluarkan Di tingkat Global Cuma Itu di Indonesia Harimau Gajah Sudah Ada Yang Di tingkat Global Tapi Saya Sepakat Kalau Ini Hal Penting Yang Akhirnya Perlu Perlu Ya Mungkin Perlu Dikerjain Bareng Bareng Mungkin Yaya Bisa Nambahin Dari Sisi FHK Seperti Apa Betul Kalau Selama Ini Keperayaan Global Tiger Day Kita Mengacu Kepada Misalnya Sumber Informasi Dari Internasional Dari IUCN Status Terbarunya Seperti Apa Kemudian Tiger Sekarang Tinggal Berapa Kita Dapat Informasinya Dari Sana Dan Biasanya Update Kalau Pemerintah Setempat Sudah Mengeluarkan Update Terbaru Karena Memang Kita Sudah Sepakat Untuk Bekerja Bersama Jadi Sebenarnya Ini Bagus Jadi Informasi Yang Keluar Tentang Berapa Populasinya Statusnya Bagaimana Itu Harus Dikeluarkan Oleh Satu Institusi Yang Memang Itu Hasil Kompilasi Dari Kerja Bersama Dan Itu Bisa Kita Nyatakan Oke Kalau Dia Yang Mengeluarkan Itu Valid Karena Sebenarnya Kalau Hanya Melakukan Kompilasi Data Perbandingan Data Itu Semua Orang Bisa Masalahnya Adalah Data Mana Yang Dipakai Metode Apa Yang Dipakai Jangan Sampai Kita Bertengkar Di Hasil Populasinya Berapa Yang Ini Mengeluarkan Hasil Populasinya Sepuluh Misalnya Atau Katakanlah Seribu Misalnya Yang Lembaga B Mengatakan Populasinya Adalah 2000 Padahal Metode Dan Sumber Datanya Yang digunakan Itu Berbeda Kita Sebenarnya Menghindari Hal-hal Yang Seperti Itu Jadi Kita Mengacu Kepada Satu Sumber Yang Sudah Kita Setakati Bersama Aja Kalau Selama Ini Masih Seperti Itu Ya Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Ya Kak Sudah Mulai Banyak Nika Yang Nanya Nika Sebentar Ya Kak Sabar Sabar Tenang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenakan Nama saya Chandra Putra Izin bertanya Tentang Upaya Apa saja Yang dapat Kita Lakukan Kepada Masyarakat Setempat Untuk Mendukung Bahwasannya Konservasi Itu Sangat Penting Bagi Kita Selain Melakukan Kampanye Sebab Saya Pribadi Pernah Melakukan Kegiatan Kayak Semacam Kampanye Tentang Pentingnya Kita Menjaga Hutan Tapi Tanggapan Dari Masyarakat Kayak Tidak Menerima Apa Yang Apa Saja Apa Yang Saya Ajak Gitu Kak Jadi Disini Saya Mau Minta Strategi Apa Yang Tepat Untuk Kita Mengajak Masyarakat Setempat Untuk Menanamkan Jiwa Konservasi Selain Melakukan Kampanye Si Chandra Putra Ini Bicara Bagaimana Strategi Untuk Kita Mengajak Masyarakat Agar Mau Dan Mulai Tumbuh Dalam dirinya Itu Jiwa Konservasi Selain Dari Kita Berkampanye Mungkin Dari Kak Yayuk Atau Kak Rema Kak Yayuk Aku Sedikit aja Kali ya Jadi Memang Sebelum Kita Melakukan Kampanye Atau Upaya-upaya Konservasi Yang lainnya Memang kan Hal pertama Yang kita Lakukan Reset Apa Masalahnya Apa Selain itu Apa Isu yang Kita Dorong Hal lain Yang penting Adalah Siapa Objek Kita Siapa Sasaran Kita Kita Harus Mempelajari Itu Apa Keterkaitan Mungkin Tipsnya Adalah Melihat Dulu Apa Keterkaitan Misalnya Masyarakat Tersebut Dengan Isu Yang ingin Kita Bawa Karena Ini Langkah Awal Untuk Kita Masuk Kedalam Komunitas Karena Kita Tiba-tiba Saya Orang Bogor Datang Tiba-tiba Ke Bengkulu Meminta Bapak Itu Doang Sapinya Dikandangin Biar Tidak Dimakan Harimau Maksudnya Itu adalah Sebuah Hal Yang Kasar Menurutku Hal Yang Mungkin Bisa Dilakukan Tadi Riset Kemudian Tentang Apa sih Kebiasaan Mereka Kita Dekati Perlahan Karena Kita Melakukan Edukasi Atau Kampanye Itu kan Memang Seperti Yang Sudah Kita Mention Sebelumnya Tidak Singkat Harus Tepat Sasaran Juga Karena Sayang Juga Dengan Sumber Daya Yang Kita Keluarkan Tepat Sasaran Juga Kemudian Relate Dengan Kehidupan Sehari-hari Mereka Misalnya Aku Mau Kunjungan Ke Bengkulu Kemudian Studi Kasusnya Adalah Permasalahan Virus Di Satu Apakan Harimau Apa yang Aku Lakukan Studi Di sana Apakah Banyak Masyarakat Yang Memelihara Babi Berkeliaran Atau Memelihara Anjing Berkeliaran Dan Kemudian Anjingnya Apakah Sudah Divaksin Babinya Sudah Sudah Aman Kemudian Apakah Mereka Intensitas Masuk Hutannya Masif Atau Tidak Tidak Kemudian Kita Bisa Melihat Potensi Potensi Apa Yang Bisa Kita Masukkan Informasi Informasi Apa Yang Bisa Kita Masukkan Apa Ajakan Yang Akan Kita Ajakan Kepada Masyarakat Tersebut Jadi Memang Seperti Yang Sudah Kita Mention Dari Awal Tidak Singkat Butuh Proses Dan Memang Butuh Lesson Learn Mungkin Kak Rema Bisa Menambahkan Nyambung Dari Yang Tadi Yayo Sampaikan Ketika Kita Ngomongin Kampanye Itu Memang Sebenarnya Tidak Bisa Berdiri Sendiri Lagi Lagi Mungkin Saya Tekan Lagi Kalau Kadang Kita Mikir Itu Kampanye Sudah Heboh Padahal Kita Mesti Lihat Juga Jangan Jangan Emang Yang Kita Kampanye Itu Tidak Ada Untungnya Istilahnya Buat Si Masyarakat Kadang Kadang Kan Gini Apa Namanya Kalau Yang Dari Saya Perhatikan Gitu Apa Kalau Misalnya Kita Kayak Tadi Yayo Bilang Ujuk Ujuk Dateng Terus Tiba Tiba Jangan Menebang Pohon Jangan Memburu Harimau Atau Apa Ya Mungkin Kita Mesti Lihat Juga Misalnya Ternyata Gak ada Gak ada Mata Pencarian Mata Pencarian Yang Lain Gitu Nah Itu Kan Hal-hal Yang Perlu Dipertimbangkan Jadi Jangan Sampai Kita Bilang Jangan Ini Jangan Itu Tapi Merekanya Mungkin Karena Saya Dari Backgroundnya Sosial Jadi Saya Ngeliatnya Kayak Jangan Nyuruh Orang Tapi Orangnya Nyuruh Orang Kita Jangan Bilang Orang Jangan Nebang Ini Jangan Menambang Itu Tapi Orangnya Kelaparan Gimana Secara Moral Perlu Perhatikan Ke arah Situ Juga Jadi Kemudian Masuk Ke Pesannya Sehingga Pesannya Apa Yang Kira-kira Mereka Bisa Terima Kira-kira Yang Pasti Kita Mesti Kira-kira Pesan Ini Ada Untungnya Buat Mereka Saya Kasih Contoh Sedikit Aja Untuk Apa Namanya Konservasi Gajah Gitu Kalau Gajah Itu Kan Mereka Suka Masuk Ke Lahannya Warga Ke Perkebunannya Warga Gitu Nah Kalau Misalnya Kita Ujuk-ujuk Dateng Dan Pesannya Adalah Ayo Selamatkan Gajah Yang Enggak Bunyi Gitu Buat Mereka Kayak Ngapain Gue Selamatin Gajah Orang Gajah Nginjek Nginjek Sawah Gua Gitu Kasarannya Gitu Tapi Kalau Kita Bilang Bahwa Apa Namanya Oke Kita Cari Cara Mitigasi Konflik Gitu Submitigasi Supaya Si Gajahnya Itu Gajahnya Itu Gak perlu Kita Buru Tapi Gak perlu Kita Racunin Tapi Mereka Juga Ngelewat Ke Lahan Perkebunan Kita Nah Itu Kan Lebih Masuk Jadi Mungkin Pilihan Pilihan Pesan Dan Juga Harus Ketika Ngomongin Kampanya Konservasi Gitu Memang Harus Melihat Konteks Gak Bisa Kayak Ujuk Ayo Selamatkan Harimau Atau Ayo Selamatkan Gajah Tapi Memang Kita Mesti Lihat Situasinya Di sana Seperti Apa Jadi Itu Mungkin Apa Namanya Semoga Bisa Membantu Kebuntuannya Mas Chandra Tapi Kalau Dari Pandangan Saya Seperti Itu Semangat Mas Chandra Waduh Ya Terima Kasih Bang Chandra Sudah Maksud Tanggapan Ini Sudah Betubi-tubi Pertanyaan Kak Ini Kita Pertanyaan Keempat Isin Pertanyaan Kak Yayu Dan Kak Rema Mohon Pandangannya Trend Kampanye Hari Konservasi Yang Bisa Cepat Menarik Minat Generasi Z Ataupun Generasi Alpha Di Tahun 2023 Ini Apa Ya Serta Pandangan Apakah Setuju Jika Kita Mengundang Salah Satu Artis Yang Mendomestik Kasih Satwa Yang Seharusnya Liar Untuk Kampanye Hari Satwa Sedunia Ataupun Hari Lingkungan Dan Lainnya Tuh Kak Rema Kak Yayu Tanyaan Dari Siapa Tadi Ini Pertanyaannya Untuk Apa Kampanye Yang Cocok Buat Gen Z Ya Generasi Z Ataupun Generasi Alpha Di Tahun 2023 Terus Jadi Kalau Untuk Gen Z Lagi-lagi Udah Pasti Sebenernya Kampanye Itu Kuncinya Kita Pesannya Apa Sama Nyampeinnya Lewat Kanal Apa Kita Lumayan Banyak Maininnya Di Situ Kalau Pesan Mungkin Ya Bisa Apa Aja Kalau Pesan Lagi-lagi Kalau Bisa Kita Bikin Pesan Yang Nyambung Sama Dunianya Mereka Nah Yang Kedua Apa Namanya Caranya Kalau Misalnya Kayak Gen Z Mungkin Mereka Satu Mereka Suka Baca Setau Mereka Lebih Suka Video Yang Pendek Tidak Lama Karena Time Spannya Anak Anak Jaman Sekarang Makin Pendek Berarti Kita Mesti Mengikuti Trend Itu Kita Bikin Video Video Yang Pendek Tapi Mungkin Cukup Adat Informasinya Tapi Secara Visual Sesuai Sama Gen Z Nah Kalau Tadi Kurang Lebih Kayak Gitu Kalau Bayanganku Untuk Menjangkau Gen Z Nah Kalau Pertanyaannya Apakah Setuju Untuk Mengundang Apa Mengundang Youtuber Ya Sorry Fakar Masih Di Ya Kak Mengundang Salah Satu Artis Yang Mendomestikasi Satwa Yang Seharusnya Liar Untuk Kampanye Hari Satwa Sedunia Ataupun Hari Lingkungan Dan Lainnya Agak Sebenarnya Di Satu Sisi Mungkin Dari Sisi Paparan Akan Banyak Yang Terpapar Tapi Dari Sisi Pesan Ya Udah Pasti Bisa Apa Ya Backlash Gitu Bakal Bakal Apa Itu Namanya Ya Bakal Jadi Boomerang Gitu Buat Kita Karena Kita Pengen Ngejaga Apa Ya Kita Pengen Harimau Ada Di Alam Liar Kalau Kita Pakai Youtuber Pun Dia Terkenal Atau Dia Suka Harimau Tapi Dia Mendomestikasi Satwa Kan Jadinya Ironis Dan Bertolak Belakang Gitu Agak Sedikit Riskan Nah Cuma Kalau Misalnya Kemarin Ini Sempat Brainstorming Sama Teman-teman Di FHK Jangan-jangan Kita Perlu Mempengaruhi Si audiensnya Dia itu Dengan Segala Gimana Caranya Karena kan Youtuber-youtuber Itu kan Kebanyakan Sudah punya Fans-fans Beratnya Juga Jangan-jangan Kita perlu Membentuk Lawannya Si fansnya Itu Untuk Ya Aku Gatau Ini Cuma Brainstorming Bisa jadi Untuk War Di Twitter Misalnya Tapi Kan Itu Lagi-Lagi Kita Perlu Pikirin Energinya Ada Apa Enggak Dan lain Sebagainya Ini kan Cuma Ide-ide Liar Yang Muncul Tapi Kita Bisa Memanfaatkan Kepopulerannya Dia Tapi Bukan Dia Sebagai Sosok Tapi Mungkin Bisa Jadi Kita Coba Membuat Si Follower-followernya Untuk Justru Berubah Pikiran Gitu Sih Terus Dari Kak Yayu Ada tanggapan Untuk Pandangan Apakah Setuju Jika Kita Mengundang Salah satu Artis Yang Mendomestikasi Satwa Yang Seharusnya Liar Untuk Kampanye Hari Satwa Sudunia Ataupun Hari Lingkungan Dan Lainnya Ini Sebenarnya Balik Lagi Dengan Tujuannya Itu Apa Terus Sasarannya Siapa Terus Kegiatannya Itu Apa Karena Kan kita Bisa Bikin Kegiatan Cuma Podcast Berdua Sama Dia Terus Kita Marah-marahin Dia Misalnya Maksudnya Kan kita Melakukan Kegiatan Kampanye Dengan Banyak Hal Kayak Para Youtuber Melakukan Bikin Konten Bisa Dengan Cara Apa Yang Kita Lakukan Itu Menurutku Balik Lagi Ke Pesan Yang Ingin Kita Sampaikan Kemudian Apa Yang Ingin Kita Lakukan Siapa Audiens Kita Kalau Misalnya Setuju Apa Enggak Setuju Itu Pilihan Lembaga Masing-masing Karena Kalau Kita Membuat Kegiatan Enggak Mungkin Hanya Diputuskan Oleh Satu Orang Aja Perlu Banyak Orang Untuk Berdiskusi Dan Aku Bukan Yang Memutuskan Kegiatan Teman-teman Cuma Memberikan Pandangan Aja Oke Mungkin Kita Lanjut Lagi Kepertanyaan Selanjutnya Kak Rema Kak Yayu Izin Bertanya Kak Yayu Dan Kak Rema Mohon Pandangannya Trend Kampanye Hari Konser Udah Ya Sebentar Menyambung Sedikit Mengenai Argumen Mbak Rima Tadi Soal Youtuber Sebagai Media Kampanye Menurut Mbak Rima Dan Mbak Yayu Bagaimana Tanggapan Mbak Rima Dan Mbak Yayu Mengenai Berita Belakangan Ini Mengenai Youtuber Alsat Ahmad Yang Kabarnya Sudah Lebih Dari Lima Anah Rima Yang Mati Di Dalam Pengurusan Youtuber Tersebut Mohon maaf Agak lari Dari tema Dan sikap Kita sebagai komunitas yang aktif Dalam konservasi Harimau Harus seperti apa Pertanyaan Nur Rahmat Deni Dari Mungkulu Oke Mungkin Kak Yayu Bisa Kasih Tanggapan Oke Terkait hal itu Sebenarnya kita bukan Disclaimer dulu Sebenarnya kita bukan orang yang Patut atau cocok Untuk Menjustifikasi Hal ini ya Kan Kalau Kita Ngobrolnya Diplomatis Sebenarnya Dari sisi Karena Sebenarnya dari sisi regulasi Yang aku tahu Yang aku tahu Dari media-media Dan dari obrolan-obrolan Kawan sekitar Bahwa Dia itu memang Sudah memiliki Ijin Dari Pemerintah Tempat yang mana Kalau Sebagai mana Hukum positif Kalau misalnya Dia sudah memiliki Ijin Ya Ya Sudah Gitu Tinggal Nah tapi Sebenarnya kan Ijin itu Bisa Kita Kita Apa ya Kita tinjau ulang Apa yang Sudah terjadi Gitu Nah Ini sebenarnya Sudah Ranah Yang memberikan izin Kalau Kalau dari Ngobrolinya Dari sisi moral Atau dari sisi Dia Memberi Membuat Konten Si Kematian Anak Harimau Tersebut Gitu Sebenarnya Kami sedih Kami sedih Kami Kecewa Tapi kami juga Aku pribadi Juga Bagus Kamu Berani Untuk Mengatakan Kalau Sudah ada Tujuh Yang mati Di sini Bagaimanapun Juga Sorry Ini pandanganku Pribadi Itu Sebenarnya Ada data-data Yang bisa Kita Ambil Dari sana Ada Beberapa Pembelajaran Yang bisa kita Ambil Dari sana Misalnya Dari Hasil Lab-nya Atau Bagaimana Cara dia Memperlakukannya Daily-nya Kemudian Bagaimana Treatment Dokter Hewannya Memperlakukannya Dan Hal-hal lain Sebagainya Kayaknya Di situ Meskipun Ya Konten-konten Yang dia Buat Tentang Bagaimana Mendomestikasi Harimau Itu Membuat Sedih Kita Para orang-orang Konservasi Kalau Dari Aku Sebenarnya Saya Tuh Juga Bukan Ahli Harimau Mungkin Saya Lihatnya Dari Kacamata Apa Ya Kacamata Praktisi Komunikasi Lagi-lagi Jadi Kalau Saya Lihat Kan Kalau Dari Teman-teman Apa Namanya Yang Mau Kita Dorong Memang Tidak Apa Ya Memang Kita Tidak Mau Ada Domestikasi Itu Jadi Ketika Teman-teman Bersikap Pun Secara Secara Komunikasi Gitu Ketika Pun Misalnya Teman-teman Ingin Apa Mention Atau Call Out Dia Di Publik Memang Harus Berdasarkan Data Juga Kalau Misalnya Tadi Yayo Sempat Mention Soal Dari Sisi Regulasi Itu Sebenarnya Mungkin Legal Tapi Kita Bisa Lihat Bahwa Ketika Kita Ngomong Bahwa Harimau Tempatnya Di Alam Bukan Di Rumah Jadi Mungkin Tetap Apa Ya Ketika Kita Call Out Si Youtuber Ini Atau Dalam Tanduk Kutip Kita Mau Fight Back Dari Statement Dia Tetap Harus Berdasarkan Data Juga Kemudian Yang Kedua Ketika Kita Ngomongin Komunitas Harimau Sebenarnya Kan Gak Cuma Maksudnya Ketika Kita Ngomongin Satwa Liar Yang Gak Cuma Harimau Aja Ada Satwa Satwa Lain Alangkah Lebih Baik Kalau kita Bisa Saling Kolaborasi Tadi Gitu Saya Kan Melihat Ada Beberapa Misalnya Dokter Hewan Yang Udah Cukup Kuat Presence Di Sosial Media Bisa Jadi Kita Kerjasama Sama Mereka Juga Untuk Kan Ada Beberapa Entah Dokter Hewan Atau Apa Ya Pegiat-pegiat Lingkungan Yang Lain Yang Bisa Kita Ajakin Kerjasama Juga Untuk Menyuarakan Isu Ini Bahwa Harimau Tempatnya Di Alang Biar Bukan Di Rumah Jadi Cara-caranya Mungkin Seperti Itu Jangan Jadi Emosional Juga Emosional Dan Tanpa Data Tetap Harus Pakai Data Dan Kita Bisa Ajakin Orang-orang Lain Yang Sudah Lebih Punya Suara Juga Dan Meskipun Kita Ngajakin Orang Lain Kita Tetap Bergerak Itu Akan Lebih Baik Sih Sorry Aku Mau Nambahin Begini Ini Perlu Kita Bahas Ini Mas Ari Mas Ari Bilang Kalau Apa yang harus kita lakukan Yang gak usah ditonton Gak usah di share Gak usah dilihat Aku pribadi sih Sebenarnya Tau berita itu Ya karena dari orang-orang sekitar Seperti apa yang aku Katakan tadi Sebenarnya aku juga Gak tahu konten dia Seperti apa Pesan yang dia Sampaikan Seperti apa Yang jelas Setelah aku tahu Apa yang Dia lakukan Dan dari berita sana Sini Aku sudah Tidak 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 ingin Berkontribusi Untuk Memberikan satu Viewers Kepada Akun beliau Begitu sih Dan tidak Dan tidak share Juga Karena kan Itu juga Berpengaruh Ya Menurutku Itu sih Oke Terima kasih Makasih Terima kasih Terus hari Maunya di Kota Mulu Halo Fakar Tidak Selanjutnya Ada dari Uni Taman Bentuk dari Kompasih Oke Mungkin Pakar Sedang Sinyalnya Kurang bagus Oke Mungkin Kita Baca Dari Pertanyaan Di Chatbox Sekali ya Iya Kita mandiri Sambil Nunggu Iya ini Baru dapat Kabar Kalau Fakar Ternyata Sepertinya Mati lampu Jadi Drop Sinyalnya Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Ari Tantangan Dan kendala Apa yang Dihadapi Dalam Perencaraan Sampai Pelaksanaan Hari-hari Konservasi Dan Gimana Cara Ngatasin Mungkin Yayu Bisa Jawab Dulu Nanti Aku Tambahin Oke Tantangan Sebenarnya Ini Relatif Tantangannya Musik Kayak yang Mungkin Hampir Sama-sama Tantangan Utama Adalah Menyatukan Tema Atau Apa yang Akan kita Bahas Di tahun Ini Membuat Tema Karena Sebenarnya Kalau di Forum Harimau Kita kan Kita ada Banyak Orang Memang Banyak Suara Yang harus Kita Dengarkan Jadi Menentukan Tema Dan Isu Mana Yang Akan Kita Angkat Selain Memang Isu-isu Tentang Harimau Itu Cukup Banyak Di waktu Yang Berdekatan Nah Kemudian Yang Kedua Mungkin Ini Juga Dialami Beberapa Kegiatan-kegiatan Lain Misalnya Kayak yang Pendanaan Sometime Kemudian Sometime Kayak yang Bikin Cuaca Karena Kita kan Berkegiatannya Di banyak Tempat Terus Yang Lebih Banyak Kendala Kendala Teknis Mungkin Dari Perizinan Dari Pusat Kemudian Apa lagi ya Terus Hal-hal Yang Tidak Terduga Misalnya Kita Sudah Mengangkat Isu A Terus Kemudian Di tengah Jalan Itu Ada Isu B Yang Lebih Hype Kita Harus Mengambil Langkah Sigap Beberapa Tantangan Yang Aku Ingat Iya Mungkin Kalau tantangan Sebenarnya Dari Tantangan Saya Ngeliatnya Dua Satu Di tataran Kita Strategis Sebenarnya Kita Mengerjain Strategis Dalam Artian Temanya Apa Siapa Yang Mau Kita Ajak Dan Lain Sebagainya Sama Tataran Teknis Kalau Dari Tataran Strategis Memang Tantangannya Gimana Caranya Kita Bisa Kalau Bahasanya Anak Startup Winning The Content Gitu Karena Istilah Konten Kita Ketika Kita Ngomongin Isu Konservasi Konten Kita Rebutan Sama Lautan Konten Yang Lainnya Itu Memang Dari Sisi Strategi Itu Perlu Kita Pikirin Bagaimana Akhirnya Si Konten Ini Bisa Memenangkan Audiens Audiens Yang Mau Kita Sasar Karena Satu Memang Isu Lingkungan Ini Masih Apa Ya Perhatiannya Masih Cukup Rendah Di Indonesia Jangankan Kita Ngomongin Konservasi Satwa Isu Lingkungan Jadi Saya Pernah Baca Penelitian CSIS Sempat Bikin Penelitian Sebenarnya Apa Yang Dikawatirin Sama Orang Indonesia Kebanyakan Fokusnya Ekonomi Ketidakstabilan Politik Bahkan Lingkungan Itu Ada Di Nomor Bontot Istilahnya Jadi Lingkungan Secara Umum Aja Belum Dapat Perhatian Apalagi Kalau Kita Ngomongin Isu Yang Satu-satu Lagi Konservasi Satwa Dan Sebagainya Jadi Memang Dari Sisi Strategi Gimana Caranya Supaya Isu Ini Bisa Dipick Up Sama Media Diperhatiin Sama Audiens Itu Sudah Jadi Satu Tantangan Sendiri Kemudian Kalau Dari Sisi Teknis Biasanya Memang Karena Kita Pengen nya Komunikasinya Cukup Intens Tapi Kadang-kadang Karena Banyak Yang Diajak Suka Jadi Apa Kadang-kadang Misscom Mungkin Ini Teknis Sampai Kadang Misscom Cuma Tantangannya Kadang-kadang Seperti Itu Dari Sisi Strategi Kita Pikirin Baik-baik Tapi Ketika Jalan Karena Kita Ngajakin Banyak Orang Itu Tantangan Yang Dihadapin Gimananya Satin Kalau Dari Sisi Strategi Sebenarnya Semakin Banyak Kita Kolaborasi Itu Kan Bisa Memecahkan Masalah Misalnya Pesan Yang Mau Kita Sampaikan Dan Lain Sebagainya Tapi Untuk Dari Sisi Komunikasinya Supaya Lebih Baik Memang Harus Ada Komunikasi Harus Ada Koordinatornya Pastinya Dan Juga Gimana Caranya Memastikan Bahwa Flow Komunikasi Itu Disepakatin Di awal Itu Kira-kira Kalau Untuk Tantangan Dan Cara Mengatasinya Kemudian Ada Pertanyaan Dari Youtube Mungkin Ini Pas Dari Uyuni Tamara Assalamualaikum Saya Uyun Dari Mapala Agrabuana Kampus Setia Bengkulu Terkait Dengan Konservasi Apa Bentuk Bentuk Konservasi Yang Sudah Terealisasikan Untuk Satwa Satwa Yang Ada Di Indonesia Ini Oke Pertanyaannya General Banget Ya Maksudnya Kayak Bingung Mau Jawab Yang Kayak Gimana Sebenarnya Kalau Eh By the way Karema Makasih Jadi Ngerepotin Apa Saja Konservasi Yang Sudah Terealisasikan Untuk Satwa Sebenarnya Kan Banyak Ya Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Dan Apa Yang Sudah Terealisasikan Banyak Kita Dari Rana Pemerintahan Dari Rana Regulasi Atau Dari Hal-Hal Teknis Yang Sudah Dilakukan Di Lapangan Gitu Kalau Misalnya Dari Contohnya Apa Kayak Misalnya Dari Konservasi Yang Sudah Terealisasikan Misalnya Kayak Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Antara Harimau Yang Memakan Ternak-ternak Warga Misalnya Salah Satu Contohnya Yang Sudah Terealisasikan Itu Bikin Bikin Kandang Anti Serangan Harimau Untuk Kandang Komunal Biar Harimaunya Tidak Makan Ternak Misalnya Kegiatan Lain Yang Dilakukan Adalah Ada Patroli Rutin Kemudian Patroli Sisir Jerat Biasanya Itu Dilakukan Bersamaan Kemudian Ini Kegiatan Kegiatan Kampanye Untuk Mendukung Upaya Upaya Bukan Untuk Mendukung Untuk Salah Satu Kegiatan Untuk Konservasi Yang Ada Untuk Satwa-satwa Di Indonesia Kemudian Apa ya Pelibatan Masyarakat Sekitar Melalui Program-program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sekitar Sebenarnya Ini Pernyatanya General Sampai Bingung Mau Jawab Yang Kayak Gimana Atau Kakak Rem Mau Menambahkan Iya Kalau Sebenarnya Kalau Ngomongin Konservasi Apa yang Udah Dilakuin Di Indonesia Ya Banyak Seperti Yang Udah Sampaikan Tadi Dan Itu Sebenarnya Nambahin Sedikit Aja Bahwa Memang Itu Sudah Terjadi Karena Ada Kolaborasi Dari Masyarakat Sipil Itu Sendiri Dan Pastinya Pemerintah Yang Utama Menjaga Alam Indonesia Dan Biodiversitas Dan lain-lain Mereka Sudah Memiliki Maksudnya Pemerintah Indonesia Sudah Memiliki Kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Jadi Memang Cukup Umum Tapi Kurang Lebih Sudah Ada Hal-hal Yang Sudah Didorong Pemerintah Indonesia Untuk Perlindungan Tetapi Memang Masyarakat Sipil Di sini Sifatnya Lebih Untuk Oke Ayo Kita Sama-sama Memperkuat Itu Lagi Supaya Perlindungannya Lebih Baik Gitu Sih Makasih Kakak Rema Kayaknya Kita Mau Ada Pertanyaan Lagi Kayaknya Habis Ya Sudah Habis Pertanyaannya Fakarnya Belum Bisa Join Karena Sinyalnya Lagi Mati Lampu Ini Closing Statement Dari Kak Rema Untuk Mungkin Yang ingin Disampaikan Untuk Kegiatan-kegiatan Atau Perayaan-perayaan Hari Konservasi Atau Hari Kegiatan Kampanye Di Indonesia Itu Kayak gimana Harusnya Lesson Seperti Apa Mungkin Di Highlight Lagi Dari Apa Yang Sudah Kita Obrolin Tadi Ya Mungkin Ini Sedikit Wrap up Dan Ada Sedikit Tambahan Yang Pasti Kita Mesti Ingat Kalau Kampanye Itu Waktunya Panjang Dan Juga Energinya Butuh Banyak Banyak Energi Dan Sumber Daya Energi Dari Kitanya Sudah Pasti Sumber Daya Baik Tenaga Waktu Dan 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 Banyak Jadinya Memang Gak 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 Bisa Sendirian Apa Si Kita Bikin Kampanye Ini Semakin Banyak Yang Kita Bisa Ajakin Itu Semakin Baik Meskipun Ya Mesti Pilih Teman Juga Jangan Sampai Kita Milih Orang Yang Terkenal Tapi Ternyata Jadi Bumerang Buat Kita Kayak Gitu Sama Saya Mau Sampai Sedikit Pembelajaran Kemarin Sempat Ngobrol Di Forum Lain Sempat Ngobrol Sama Mbak Kalis Mardiasih Dia Sempat Bertanya Gini Karena Mbak Kalis Aktif Di Isu Perempuan Mbak Kalis Sempat Bilang Gini Kalau Di Isu Perempuan Itu Biasanya Ketika Ngomongin Kekerasan Seksual Itu Udah Ada Definisi Yang Pastinya Ketika Ngomongin Kekerasan Seksual Artinya Apa Jenis Apa Udah Jelas Nah Teman-teman Di Isu Lingkungan Udah Ada Apa Belum Nah Itu Lumayan Apa Ya Saya Datang Workshopnya Kayaknya Awal Tahun Ini Tapi Sampai Sampai Saat Ini Lumayan Masih Tergelitik Jangan Jangan Memang Selama Ini Kita Nggak Punya Apa Ya Nggak Punya Pakam Ketika Ngomongin Harimau Atau Ngomongin Konflik Atau Apalah Yang lain Kita Pakamnya Belum Ada Tadi Seperti Masukan Ada Yang Di Awal Saya Lupa Itu Kan Sempat Bilang Ya Kayaknya Emang Butuh Kayak Ada Satu Modul Istilahnya Untuk Kita Ada Setiap Tahun Untuk Itu Ya Satu Paket Yang Bisa Dipakai Buat Semua Orang Saya Rasa Itu Bisa Jadi Jawaban Pertanyaan Tadi Ketika Ngomongin Definisi Kita Punya Definisi Yang Sama Jadi Yayu Dari FHK Ngomong A Saya Ngomong A Fakar Ngomong Hal Yang Sama Meskipun Kita Organisasi Yang Berbeda Meskipun Mungkin Dalam Tanda Kutip Agendanya Juga Beda Tapi Kita Punya Definisi Yang Sama Ketika Ngomongin Perlindungan Harimau Perlindungan Hutan Perlindungan Gajah Dan lain sebagainya Itu sih Kalau dari Saya Thank you Kak Rem Hai Fakar Udah Balik lagi Udah Balik lagi Kak Sinyal Sinyal Maaf Oke Kalau dari Aku sih Mungkin Ini ya Kan kita Di Indonesia Banyak banget Hari-hari Konservasi Memang Satu Poin utama Yang harus Kita Lakukan Adalah Kita Memang Harus Banyak Bergaul Banyak Berkolaborasi Karena Kita Sama-sama Sama-sama Ingin Atensi Banyak Orang Di Waktu-waktu Yang Dekat Nah Aku juga Lagi Memikir-mikir Kira-kira Ada Nggak Ya Atau Mungkin Nggak Kalau Misalnya Misalnya Katakanlah Pemerintah Sebagai Regulasi Sebagai Kepala Kita Itu Meng Mengorganisir Kegiatan-kegiatan Hari-hari Besar Konservasi Yang dilakukan Di Indonesia Jadi Kayak yang Karena kita Sudah Mengarah ke Kita Kegiatannya Kan Barengan nih Judulnya Multispesies Meskipun Kegiatannya Di Tiger Day Tapi kan Teman-teman orang Hutan Teman-teman gajah Teman-teman Yang bekerja Untuk Hutan Dan sosial Itu Banyak Berkolaborasi Di sana Nah Kalau Bisa Apa Isu Yang kita Sampaikan Di satu Tahun Itu Sama Jadi Biar Kampanye Yang kita Lakukan Itu Masif Jadi Mungkin Di Harimau Tahun Ini Temanya Adalah Temanya Apa Aku Lupa Know Your Tigers Tema tahun ini Adalah Know Your Tigers Kita mengenal Lagi Harimau Dari awal Karena Permasalahan Kita saat ini Adalah Bukan Kita Kekurangan Informasi Tentang Harimau Tapi Banyak Informasi Tentang Harimau Yang Kita Bingung Rujukannya Kemana Kemudian Teman-teman Gajah Mengusung Tema Asa Untuk Gajah Yang mana Tujuannya Udah lain lagi Kemudian Teman-teman Forina Teman-teman Orangutan Mengusung Temanya For Orangutan Meskipun Kalau disambung-sambungin Sih nyambung aja Tapi kan Kayaknya Akan lebih Serasi Lebih asik Itu Kalau Tema Yang diusung Itu sama Jadi Kampanye Kita itu Bisa Memang Ada acuan Untuk Barengan Dan Masif Dan Pesannya itu Disampaikan Di hari-hari Setiap bulan Pasti ada hari Konservasi Setiap bulan Bahkan ada 2, 3, 4, sampai 5 hari Konservasi Seingetku Jadi kan Pesan yang ingin kita Sampaikan Itu masif Dan mendapatkan Atensi publik Lebih banyak Mungkin Mungkin itu Mungkin itu sih Dari Aku Fakar Karema Oke Kak Yayu Karema Terima kasih Banyak Karena hari ini Sudah Take off Dari jadwal kita Udah jam 5 Terima kasih Banyak Pengalaman Serta Masukannya Berbagi Di Kelas konservasi Ini Mungkin kita Akan berjumpa Lagi Next time Kak Rema Sama Kak Yayu Terima Terima kasih Banyak Dan Rekan-rekan Semua Para peserta Kelas Konservasi Pada sore hari ini Terima kasih Banyak Telah join Di agenda Forum Harimau Kita Dalam Tema Mengapa Merayakan Hari Besar Konservasi Di tanggal 23 Agustus Terima kasih Banyak Mungkin Itu saja Yang dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Sebagai Moderator Apabila Banyak Salah Ataupun Seperti Apa Termasuk Sinyal Tadi Mohon Maaf Kendala Karena Saya Sedang Berada Di Desa Desa Penangkapan Ikan Di Berkulung Mungkin Itu saja Melahiri Agenda Kita Di Kelas Pada Sore Hari ini Sama Sama Kita Mengucapkan Lepas Hamdala Harmi Di Terima kasih.